Hai Mari kita lihat IHSG masih stagnan aja masih sideways antara range 6830 sampai 6950-an sampai range ini jadi Hai Oke jadi wetensi dulu teman-teman semuanya untuk IHSG nya artinya untuk saham-saham b-caps sebenarnya b-caps banking terus hari ini IHSG naik dikit ini didorong oleh goto cuman kita nggak usah terlalu mikirin IHSG yang artinya relate ke saham-saham b-caps kita lihat ke saham-saham yang second liner dulu aja seperti yang tadi ada bilang thank you ADMR nya yuk Mari kita lihat yo ADMR gimana nih ADMR ya ini DM thread cuanya lumayan nih jangka pendek dan jangka menengah bakalan bisa multiweger nggak sih nanti jadi kayak Wiim dan autonya di mtread nggak tahu juga deh nggak ada satupun yang tahu ya jadi mau naik sampai berapa kita nggak pernah predik yang jelas kita follow the trend aja the sky be the only limit Oh ini breakout dia dengan volume transaksi yang tinggi banget hari ini jadi menyusul breakout kemarin dengan breakout keduanya dan bisa sampai ke level 1300-an ADMR nah mtread udah cuan berapa ya 12-13 persen jangka pendek jangka menengahnya 17-19 persen udah sempet kejual yang jangka pendek sebelumnya ini jadi ada profit taking ADMR beberapa kali tiga kali profit taking dua kali cut loss ya jadi ini pas sideways cut lossnya terus ini pas jadi uptrend terus kita ada ngehold untuk yang jangka menengahnya udah cuan lumayan berapa belas tadi 17-19 kesimpulannya ADMR masih boleh di hold sih dan congrats yang udah ikut di mtread dan kita lihat eh ha ada roh ada roh ya jadi hari ini tadi ada roh naik dengan volume transaksi yang cukup oke kewarian belum jadi watchlist kita yang gimana banget tapi hari ini candle-nya jadi bagus dan kita lagi nungguin dia breakout di another resistance hari ini sebenarnya secara candle udah breakout tapi berikutnya tipis-tipis gitu jadi aku nungguin lagi dia mau breakout lagi ada roh ini bagus baik untuk jangka pendek maupun jangan menengah di mtread kayaknya ya ada untuk jangka pendek dan menengah very nice gitu buat ada roh terus kemudian kita eh bisa naik sampai berapa sih pasti ditanya dong jangka pendek ke 2650-an kemudian dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan sekitar tiga bulan bisa menguji level 2950 sampai 3000 dan kita update secara berkala di mtread ya jadi selama trennya masih oke BBNI mau stock split ada apa ada masih poten apa masih ada potensi untuk naik ini ada yang nanya BBNI BBNI udah naik selang beberapa waktu ini dia mau stock split justru kalau stock split tuh biasanya makin sideways saham makin sideways gitu Oke aku mau ke komoditas masih di saham komoditas yang lainnya aku mau ke Pegas nah Pegas ini juga di mtread udah ada kita beli dari 4 Juli rekomendasi pada tanggal 4 Juli dan pada tanggal 1 Agustus ini untuk jangka pendeknya udah sempat jualan mari kita lihat di sini Pegas Pegasnya udah sempat profit taking beberapa kali lumayan ijo-ijo-ijo terus ada cut loss sekali dua kali lah di 6 Mei eh 2 Mei dan 6 Desember ini cut lossnya juga dikit warnanya biru artinya BP Oke terus kemudian jangka menengahnya ini di mtread udah floating profit 8-11 persen kita sih bersyukur meskipun IHSG nya lagi masih sideways sideways tapi banyak saham yang udah mulai berbunga dan thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan daftar workshop super trader untuk yang offline nya kita udah full jadi untuk yang offline nya mungkin teman-teman bisa ikut di next batch cuman kalau misalkan benar-benar kepengen banget belajar kali ini bisa ikut yang online jadi kita hybrid ya anyway terserah mau online atau mau offline kalau ditanya experience biasanya pasti enakan yang offline terus teman-teman di mtread sendiri tiga hari ini tanggal 15 16 17 itu ada promo 17-an jadi di 12 bonus 5 jadi dapat 17 deh gitu langsung aja ke mtread.id garis miring WhatsApp atau DM aku DM aku juga boleh mtread nama email WhatsApp mtread nama email WhatsApp nanti kamu akan dihubungin oleh tim kita nah apa yang aku pin ini mtread.id garis miring mvstart ini beda lagi hari Sabtu nanti ada kelas pengenalan untuk pemula untuk long term investment bedanya long term investment dan trading itu gimana secara konsekuensinya strateginya buat teman-teman yang masih pemula bisa join hari Sabtu nanti di mvstart namanya juga mvstart strategi investasi untuk pemula ala Ellen May gitu ya ada mvstart ada mvstart mvstart tuh kayak kickstartnya mvstart gitu oke oke efendi lucun kan mvstart bagus thank you eh pegas fundamentalnya gimana oh iya aku mau ngomongin fundamental beberapa perusahaan tapi bentar ya aku bahas secara teknikal dulu nih ada ADMR dan Adaro yang aku mau bahas fundamentalnya pegas juga aku mau bahas fundamentalnya cuman aku bahas teknikalnya dulu ya cuy kameranya gini banget nih ya pegas pegas ini hari ini breakout melanjutkan naiknya dia masih bisa menuju sampai level 1525 very beautiful breakout dan sebenarnya hari ini ada double double bahkan triple breakout sih ini breakout dari gap 1420 terus kemudian breakout dari lima 1450 nya dan dia menuju berpotensi menuju 1525 atau 1520 nya gitu untuk pegas nah buat pegas ini ada rencana kenaikan harga gas untuk pelanggan non-harga gas bumi tertentu atau HGBT jadi rencananya akan naik pada 1 Oktober 2023 ini sehingga menjadi 1 sentimen positif buat pegas Nah untuk pelanggan gold harga gas semula semulanya itu 9,16 per mm BTU menjadi 11,89 ya jadi pelanggan silver juga dari 9,78 jadi 11,99 gitu jadi dia ada ada kastanya gitu ada gold silver ada bronze gitu ini intinya semuanya harganya naik gitu jadi pegas bisa diuntungkan dengan kenaikan harga gas ini gitu secara teknikal juga bagus analisis tekim dong gitu bentar ya bentar ya aku bahas ADMR dan juga Adaro yang tadi aku bahas teknikalnya sekarang aku mau bahas secara fundamentalnya gitu jadi ADMR ini masih menarik dari bisnis batubara metalurgi dan pengembangan smelter aluminium nya ya jadi batubara metalurgi nya ini digunakan dalam produksi baja terus jangka panjang permintaan baja global ini diperkirakan terus bertumbuh terutama dari India jangka pendek agak-agak melambat dari China tapi dari India masih ada peningkatan jadi peningkatan produksi batubara hingga 66% dan pada first half 2023 ini juga membuat volume penjualan batubara ini volume penjualan ADMR naik 42% gitu ya dan selain itu ADMR juga mengembangkan energi hijau melalui anak usahanya Kalimantan Aluminium Industri ada pengembangan secara green energy oke terus ADMR bisa untuk long term gak? sekali lagi untuk sektor komoditi kita masih jangka menengah atau pakai technical aja nah terus segmen aluminium nya dari ADMR ini juga memberikan potensi memberikan multiplier effect buat ADMR karena electric vehicle itu membutuhkan aluminium sekitaran 30% ya jadi di Indonesia sendiri permintaan aluminium 1 juta ton per tahun sementara produksinya rendah cuman 250 ribu ton per tahun artinya masih ada upside dalam jangka panjangnya itu ADMR tadi aku udah bahas secara technicalnya yang juga lagi bagus ADARO juga sama technicalnya bagus terus fundamentalnya gimana volume produksi ADARO ini naik ke 19% di semester 1 2023 nah jadi ini juga bagus ADARO siap untuk mencapai target yang lebih tinggi di akhir tahun ini oke aku akan bahas ITMG ITMG masih dari sektor komoditas ada yang menarik dengan ITMG kah? mari kita lihat harus ngepasin kamera lagi ya ITMG ini dia uptrend lumayan uptrend 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 kayak gini oke jadi perhatikan dia uptrend terus dia sekarang lagi membentuk ascending triangle aku coba bersihin gambarnya nah dia membentuk ascending triangle sebuah tanda yang bagus sih cuman lagi konsolidasi aja tapi ini bagus daripada gak ada konsolidasi sama sekali jadi naik terus itu justru malah gak membangun fondasi gitu jadi ini dia lagi ngebangun satu fondasi yang ada sidewaysnya so it's interesting oke terus ADARO ini secara pendapatannya dia tahunan turun 9% kuartalan turun 10% laba bersih turun 33% secara tahunan secara kuartalan turun 32% terus penurunannya karena penjualan batubara ke pihak ketiga juga turun tapi teknikalnya masih cukup menarik jadi kita masih watch untuk trading dan jangka mendengah mtrade juga masih ngehold disini masih hold ITMG mari aku coba lihat ya kasih lihat ITMG gimana 7,6 sampai 7,9 aku out of topic dikit ada yang nanya WIRG WIRG naiknya sementara aja kah kalau WIRG ini benar-benar kita ngeliat secara teknikal aja sih gitu jadi secara teknikal dia cukup menarik gitu jadi kita gak ngeliat secara fundamentalnya gimana oke terus halo julis tevi loli aku mau bahas saham ada bris pani oh iya kalau WIRG sendiri secara laporan keuangan ini juga secara pendapatan tahunan itu naik 92% laba bersih tahunan naik 28% tapi secara kuartalan pendapatannya cuma naik 0,7% dan secara kuartalan laba bersihnya tuh turun dibandingkan dengan kuartal yang lalu tuh 66,8% jadi secara fundamental kalau dibandingkan tahun kemarin memang oke tapi secara fundamental dibandingkan tahun kemarin oke tapi secara kuartalan kurang oke gitu oke next aku mau bahas INKP dan Tekim kongret buat investors kongret buat investors kenapa tau gak kenapa tau gak di sini siapa investors ada gak investors investors INKP dan Tekimnya sudah berbunga dan berbuah INKP nya investors ini udah 49% sejak direkomendasi sejak bulan Mei kemarin dan Tekimnya 45% jadi agak berbeda dengan Amstrad kalau invest ini kita tuh lebih banyak pakai fundamental dan valuation ya jadi udah cuan 45-49% oke mari kita lihat gimana kabarnya INKP dan Tekim secara teknikal kita lihat ya INKP dan Tekim secara teknikal kita lihat dulu di Amstrad saya tadi jintep dulu aku sih masih nge-hold oke ya jadi INKP dan Tekim ini dalam jangka pendek di Amstrad tadi ada yang udah di profit taking udah dijual sedangkan jangka menengahnya kita masih nge-hold untuk jangka panjangnya juga kita masih nge-hold dan memang trendnya masih naik aku bisa bersihin chartnya disini ini kalau diperhatikan dia bakalan menguji level 10.500 disini lumayan kuat resistannya ya jadi satu puncak besar disini terus abis 10.500 dia bisa naik lagi sampai menuju berapa nih kalau dilihat limit berikutnya ada sekitaran di level 15.000 gitu jadi abis kena 10.500 dia bisa turun dulu koreksi agak-agak lumayan jadi buat yang investasi jangka panjang ya sabar-sabar dulu ya jadi udah cuan sekitaran 45-49% kemungkinan nanti yang investing dari MFES bisa ketahan sekitaran 10.300an oke jadi teman-teman sekarang di MFES masih ada gak sih saham-saham buat investasi jangka panjang buat masuk ada dong sabar ya nah terus jangka pendeknya gimana udah gak-gak tinggi jadi jangan masuk sekarang buat TKIM gimana TKIM nya juga udah tinggi banget disini TKIM ini dia bisa menuju 8375 dalam jangka pendek dan ini naik dengan volume transaksi tinggi ini udah jelas-jelas bukan buat tempat masuk bukan buat tempat entry jadi bakalan ada koreksi yang cukup lumayan dekat level 8375 sampai 8500an oke aku akan bahas saham-saham yang lain ya ee tapi sebelumnya aku pengen bahas BRIS BRIS TEBIK dan BRIPT setelah INKP dan TKIM BRIS Hai hari kita bahas bris Oh iya banyak yang penasaran bris Hai mbak kita lihat ya bris ya brisnya tuh masih sideways sideways aja ini breakout kecil sebenarnya dan kemarin anda direkombai berpotensi menguat menuju sekitaran 17 50 17 60-an dan dia bakalan jadi pemegang saham btn syariah jadi satu sentimen yang cukup positif buat bris ya jadi akan dilakukan setelah btn bank btn melakukan spin-off untuk unit usaha syariahnya dia gitu jadi nantinya btn akan memindahkan aset unit usaha syariah ke b ke bank syariah Indonesia supaya apa supaya bank syariah Indonesia nya makin kuat gitu jadi yang syariah-syariah semuanya dikumpulin ke BSI semua gitu nah langkah berikutnya BSI bakalan jadi pemegang saham bagus buat BSI nya oke masih sama viewnya secara fundamental buat bris aku mau bahas Pani wih Pani 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 kongret cuannya banyak nih buat temen-temen yang di mtrade mari kita lihat Pani apa kabarnya di mtrade udah cuan 21-26% buat jangka menengah yang jangka pendek kita habis jualan atau profit taking ya buat Pani ini jadi Pani ini kita ada dua ya ada yang dibeli di bawah rekomendasi di bawah ada yang di atas gitu yang di atas buat jangka pendeknya nah Pani ini dia bakalan mengakui sisi tujuh perusahaan senilai 9,4 triliun rupiah dan tujuh perusahaan itu adalah PT Bumindo Mekarwibawa dan aduh banyak banget disebutin nggak ya kayaknya nggak usah deh ya banyak banget gitu jadi eh ya sebutin deh oke lah PT PT Cahaya Inti Santosa terus PT Jaya Indah Santosa Kemilau Karya Utama Karunia Utama Selara Sumber Cipta Utama dan Syarindo Matratama dan langkah itu bertujuan untuk memperluas kala proyek perseroan di pik dua bisa naik sampai level berapa bisa sampai 2400 gitu eh 2400 ini sebenarnya diambil dari di round number gitu ya Nah aku mau kasih satu garis lagi yang mungkin bisa dilampaui juga nih sama sih Pani jadi Pani ini kalau diperhatikan dia chartnya udah all-time high the sky is the only limit gitu kalau ilmunya super trader ini sebenarnya aku nggak mau kasih resisten dari horizontal lain aku mau kasih resistennya aku coba dari ah nggak kena juga nggak ada juga deh aku tadi mau tarik dari garis trend eh dari garis channel disini tapi nggak kena juga judulah nggak ada resisten hahaha resistennya cuman target pattern doang 2200 and let the sky be the only limit no more resistance buat Pani gitu ya ini mungkin kalau dilihat resisten dari round number mungkin di 3000-an gitu Oke biar nggak terlalu lama bahas Pani nanti dikira pom-pomin Pani lagi saya wong Solo Gak ada hubungannya sama pik dua aku mau move ke Pakuon Jati pewon Hai kenapa udah makan tapi masih lapar menurutmu kenapa aku beli aku beli aku beli ini jadi garam Himalaya pink salt pas aku lagi di Bali waktu itu aku penasaran penasaran rasanya apa asin sih ya asin di atas langit masih ada Bang fortman apa hubungannya oke mari kita lihat pewon banyak mikir kayaknya membanyakan tidur nggak sih tadi habis bobok sore terus makan makannya kayak nggak kenyang gitu kacingan udah makan udah makan makannya lebih banyak dari biasanya tapi masih enggak kenyang Hai lapar karena kurang cuan kebiasaan ngemil malem ya enggak juga kurang gisi kali aku oke mari kita lihat Pakuon sama Sido penasaran dengan Sido Hai Hai lagi ngetes kamera biar hilang ininya nggak bisa ih jauhan deh eh malah jadi gini loh oke dipas eh ada lagi bayangannya oke oke kita lanjutkan aja ya Pakuan gimana Pakuan Jati masih sideways sideways aja tapi sideways nya deket banget dengan support jadi buat kalian yang mau buat jangka menengah panjang kalau mau ngumpulin sih ya lumayan oke juga gitu karena secara fundamentalnya dia masih menarik buat Pakuan Jati ini dia telah merealisasikan kapek sebesar 765 miliar sepanjang first half 2023 dan dia berkembang terus dia ada pembangunan Pakuan Mall Bekasi Pakuan City Mall renovasi Pakuan Mall Jogja dan Solo Baru yeay termasuk dong di kota saya gitu sebenarnya Solo Baru tuh Sukoharjo sih bukan Solo sih tapi aku lihat sendiri dan aku seneng dengan Pakuan ini ya serta dia ada beli tanah dan Hotel for points by Sheraton di Bali gitu jadi pengembangannya lumayan masif kalau aku perhatikan dan yang menarik sekali lagi tetep Pakuan ini dia punya satu kelebihan dia kelebihannya ada apa ada recurring income gitu oke jadi masih menarik setiap kali Pakuan turun itu masih masih menarik untuk dibeli buat investing kok sampai 50 tuh saham-saham apa ya 500 kali ini Pakuan di 478 kok enggak sampai 50 Oke Mari kita lihat eh Hai kutu kutu bahas nggak ya kutu nggak usah ya Pakuan supportnya berapa 464 aku mau bahas saham Hai Hai apa ya enaknya apa ya Hai 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 metko ada yang tanya metko jangan bahas goto kata kafe saham baiklah aku nggak bahas saya goto metko Saratoga MPB ATP ia metko wisi sapi gila hai 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 gedein 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 metko bagus metko bagus-bagus ya jadi ini dia ada satu pattern pattern flag di sini agak-agak maksa sih menarik garisnya ya tapi intinya hari ini tadi sebenarnya ada breakout kecil ada breakout kecil kita masih watch kita masih masih watch ya untuk metko-nya menarik dia bisa sampai 1145 oke bisa sampai 1145 sorry ya tadi aku bales 1wa dulu oh the next resistance dari 1145 bisa sampai berapa kalau aku ngitung dari target flagnya aku ngitung dari flagnya mana ya panah-panah ke atas mana sih gambarnya dimana gambarnya dimana kok ilang kok ilang Oh ini dia Mari kita gambar di sini ternyata kita tarik sampelah di sini bisa tiga satu nol sampai 1320 sampai di area ini ya ini metko perhatikan Oh ini jika breakout dari pattern flagnya bisa menuju ke sini sebenarnya fact itu adalah bulis continuation tapi ini ada satu peta bulis reversal gitu oke terus anyway menarik oke mari kita move ke Elsa dan Elsa masih uptrend aja dan mtread masih ngehold Elsa Mari kita lihat Elsa Elsa masih ngehold cuan 10-12% dan tadi banyak banget yang nanyain saham kul banyak banget yang nanyain saham kul mari kita lihat hei jadi gocap black diamond resources jadi gocap ah Sam kalau udah turun di bawah 100-100 hati-hati kalau udah gocap susah jualannya mesti dipasar negosiasi eh dia IPO pada Hai September 2022 sempat naik terus kemudian turun ini buat orang yang anti-cut-loss waduh yang anti-cut-loss terus sebenarnya jadi gini ini psikologinya kan ini FOMO 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 sampai sini toh nah terus eh di sini ini dia breakdown pattern head and shoulders tiap breakdown dan ketika dia turun di sini ini dia potensi jatuh lebih dalam ini sebenarnya sudah peringatan ini peringatan terakhir gitu jadi kalau misalkan breakdown dari sini ini harusnya udah exit aku mau share ke teman-teman semuanya belajar kayak gini di workshops for trader ya oke tebik mari kita lihat tebik gimana oke tebik wet NC dulu aja ini dari downtrend jadi sideways cuman sideways nya tadi ada breakout kecil tadi ada breakout kecil di sini di tebik Hai ada breakout kecil di sini jadi Hai kalau jangka pendek bisa naik sampai 2250 atau 2160 sampai 2250-an tapi wait and see dulu oke Hai ada beberapa watchlist di mtrade besok dari saham-saham ada dari sektor properti terus kemudian dari di otomotif juga ada tapi aku di IG live aku bahas beberapa saham yang lain aja ya review review aja kalau di IG live Oke oh SMDR masih sideways aja jadi tadi dapat satu yang bagus ada medko terus kemudian kita MPPA watch masuk watchlist bisa cuman secara harga dibawah 100 agak-agak ada resikonya ini ada yang nanya goto siapa sih perianto goto 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 gocap juga nggak kita lihat ya 97 si naik dia ada support 89 tapi saran aku sih buat kalian para nyangkuters agak-agak mulai waspada kurangin posisi ya Adaro udah aku bahas tadi Pegas aku udah bahas di awal aku coba mau bahas MDKA MDKA nya dia patah patah uptrendnya dia jadi kemarin ada uptrend bagus di sini terus dipatah trend jadinya ya wait and see dulu aja VRG bakal lanjut tadi aku udah bahas VRG nya masih oke terus auto-auto nya juga ini masih bakalan bisa lanjut tapi tinggal ngehold aja sih di mtrade si do muncul gimana dan BRPT kenapa dijual sedang muncul wait and see masih sama kayak kemarin BRPT kenapa dijual jangka pendek aja jangka menengahnya kita masih ngehold kok ya profit taking toh cuan bungkus candle udah mengecil buat jangka pendeknya buat para swing trader nya oke terus ADMR aku udah bahas tadi terus kita ke mutu yuk hehehe lucu ya nama sahamnya mutu kalau orang Jawa tuh mutu tuh hati ya punya cucu mutu bermutu bisa juga ya Nah ini em aku nggak bisa komen buat saham yang baru IPO kayak gini nanti waktu yang akan membuktikan jadi ada beberapa saham yang IPO abis IPO tuh bagus kayak ADMR tuh jadi bagus peternya terus maha juga masuk jadi salah satu watchlist kita gitu tapi kalau belum dua bulan sebenarnya peternya belum terbentuk dengan sempurna belum terbentuk dengan bagus gitu eh ada MPXL ini juga peternya bagus buat jangka menengahnya oke peternya cuman secara likuiditasnya masih agak-agak kurang gitu terus kemudian Hai Saratoga Saratoga belum dia lagi sideways sideways aja ya pantulannya masih jangka pendek Antam dan BTPS Mari aku lihat sekalian Hai pantang BTPS skip-skip ada yang nanya aku bahas-bahas pertanyaan kalian ya PPRI sama PNBN PPRI eh jangan deh dia naik pun agak-agak spekulatif lagi-lagi baru IPO biarin dulu aja AMM ini termasuk yang cukup oke tapi aku tetap nunggu sideways nya jadi kayak kayak ini kayak siapa ADMR dulu gitu ya jadi kayak ADMR dulu ADMR naiknya tinggi jangan dikejar terus tunggu sideways nya aman ini juga aman mineral internasional buat aku perusahaannya cukup oke dan tunggu sideways dulu deh ya silo gimana silo silo anjlok enggak ini jatuhnya normal-normal aja berarti 1,45 persen secara chart masih oke lah kalau anjlok itu dia jatuh dibahas 190 langsung jatuh boom gitu masih oke eh ngehold ngehold aja kalau silo terus CNME ini pada nanya saham IPO ya kalian pada main sama IPO Oh wait and see masih terus PNBS grupanin sih sebenernya menarik tapi kalau PNBS ini udah dekat-dekat 50 agak-agak riskan gitu jadi grupanin tuh di PNBN atau PNLF cukup oke nah terus Tekim bisa naik lagi Tekim aku udah bahas tadi udah udah agak tinggi ya kita tinggal ngehold aja sama profiteking malindo fit meal beberapa waktu yang lalu cukup bagus dan ini normal retracement normal correction jadi ini bagus juga malindo fit meal ini bisa masuk watchlist juga gitu ya terus thank you udah di remind terus kemudian kita mau lihat mteh enggak dulu skip dulu midinya bisa di watch asii tower wait and see skip dulu tower jangka pendek udah agak ketinggian tower 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 ada update FA untuk tower dia menyiapkan 3 triliun buat bangun fiber optic jadi cukup menarik sebenarnya tower ini mtl ssia penbeda udah dibahas kilas tadi mtl agak ketinggian jangka pendek ssia lagi di support oke tolong mau kasih tahu mtred lagi ada promo bonus 5 bulan sekarang kita jarang kasih promo buat mtred nya jadi beli 12 bulan bonus 5 bulan jadi 17 bulan langsung aja DM aku mtred nama email whatsapp atau boleh juga langsung ke mtred.id garis miring whatsapp boleh DM saya mtred ketik nama kamu email kamu dan whatsapp kamu dan sabtu nanti jam 10 ada mvstart mvstart ini merupakan seminar 2 jam pengenalan saham investasi trading strategi untuk pemula dan ini penting banget buat kalian jangan langsung ke mtred dulu sebenarnya kalau kamu ada daftar mtred hari ini sabtu mesti tetap ikut mvstart ya jadi boleh belajar di mvstart buat yang lagi mulai oke thank you semuanya semoga semoga acuan salam profit good night selamat menikmati Terima kasih.